Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad kali ini saya mau berbincang-bincang dengan pengusaha ada yang pengusaha perak ada yang pengusaha ini krom, nah itu beliau adalah santri-santri Gusuat Pleret yang tinggal di Kota Gede beliau itu adalah Pak Kusnawan pengusaha krom yang sukses beliau adalah putra dari Bapak G. Haji siapa Pak Kusbani nah beliau Pak Kusbani itu berpengaruh sekali di daerah Kota Gede, Kota Perak nah ini sebelumnya Pak Nawan, dulu itu apa yang menyebabkan panjangan itu kok sampai mengaji di tempatnya Gusuat Pleret waktu itu ada pengajian umum Pak Kaji Jono mau naik haji dan mendengar Pak Kiai membaca yasin di mimpin Pak Kiai yasin abad di mimpin Pak Kiai buat itu kok sangat merdu sangat indah bacaannya terus saya tertarik dan dia waktu itu masih sangat muda yang tidak muda 33 itu tahun 2003 ingat betul ya ingat betul saya karena waktu itu pas Pak Kaji Jono naik haji juga sekarang menjadi santri di ropa itu pas naik haji saya pertama kali mendengar Pak Kiai membaca surat yasin itu sangat bagus sekali jadi lewat suara dulu lewat surat dulu saya dari suara padahal saya waktu itu mendengar itu di parkiran cuma di parkiran kok suaranya merdu sekali waktu pertama kali waktu pertama kali seperti itu Pak Kiai buka taklim di kota gede saja hari minggu jam 10 pagi itu waktu yang paling nanggung nah itu waktu itu saya buka majelis ngaji di sana jam 10 pagi hari minggu itu kan hari enak-enaknya tidur atau bermain itu pertama kali saya ngaji sama Pak Nawang ikut di majelis itu ikut biasanya emang punya ngaji belum pernah saya ngaji tapi cuma ngaji Quran itu TPA Pak Asngat telah dengar Pak Kiai membaca yasin itu sangat bagus saya terus tertarik ikut ngaji padahal ngajinya enggak ngaji yasin atau ngaji Quran tapi ngaji apa waktu itu kitab Riyadu Solihin yang dibuka di masjid pertama kali di masjid Al-Qudha kejagalan terus pengalaman di lewat interaksi itu dari ngaji itu kemudian apa yang apa pengalaman menarik apa yang Pak Nawang dapatkan dari ngaji di tempat Besuat waktu itu kan masih pondoknya di rumahnya Pak Kiai Buat itu di Nokromo waktu itu saya jadul datang cuma untuk jagungan dan waktu itu perdabatan tentang sama Kiai masih agak-agak banyak bertanya jadi disitu itu dijelaskan tentang saya dulu kan aslinya orang Muhammadiyah belajar di Muhammadiyah itu dari TK SD SMP Negeri SMA sampai kuliah walaupun tidak selesai saya tahu di Muhammadiyah saya sangat jelas tentang Muhammadiyah itu dalam satu jam ketemu Pak Kiai dia menerangkan dia menerangkan maksud Muhammadiyah itu seperti ini itu Pak Kiai pertama kali saya baru paham maksudnya Kiai Muhammad Dahlan itu Pak Kiai yang menerangkan jadi waktu itu beliau menceritakan tentang Kiai Dahlan terus kesehariannya itu Pak Nawan kan sebagai pengusaha Chrome ya kemarin saya posting itu inilah waktu itu Pak Nawan saya dengar itu usahanya Chrome sukses nah kemudian saya dengar-dengar apa yang Pak Nawan miliki itu pengetahuannya itu diberikan kepada karyawannya kemudian kalau karyawannya itu sudah mandiri itu malah disuruh untuk berpisah untuk usaha sendiri itu apa alasannya alasannya waktu itu kan banyak karya banyak di kota gede itu anak-anak muda sebenarnya dia bisa tapi banyak nah ini yang salah ini seperti sebenarnya perusahaannya itu bukan Chrome tapi elektroplated karena yang tua-tua itu untuk merahasiakan tidak ditiru atau diciplah itu diberi diberi nama Chrome padahal namanya elektroplated itu maksud saya itu kan kalau yang lain-lain itu punya keahlian itu disembunyikan atau tidak di-share ke teman-teman supaya nanti takut tersaingin kalau Pak Nawan itu kan malah justru memberikan motivasi kepada karyawannya untuk kamu berdiri sendiri seperti itu itu yang menarik bagi saya waktu itu Pak Yai kan bilang kalau saya menyampaikan ilmu saya bisa dijalankan ilmu saya ternyata waktu saya mendirikan terus karyawan itu mendirikan tiba-tiba itu kadang-kadang saya dapat ilmu yang orang lain tidak bisa dan yang lama itu tidak bisa seperti warna rose gold warna rose gold itu yang pertama kali bisa itu saya sama Ferdi berdua ngomong-ngomong dicoba hasilnya paling bagus padahal itu tidak tahu sekarang yang menjadi dulu kan warna dari perak sama emas bentuknya apa itu yang dikromi itu apa itu aksesoris temanten aksesoris temanten ini jadi kayak mahkota mahkota siger itu aksesoris temanten kemudian bandu macamnya banyak tapi tiga set manten empat empat yang pokok itu siger bandu set manten yang penting itu saya yang paling tertarik itu kok tidak merahsiakan tapi justru malah ini inspirasinya dari kebuat kalau kita memberikan ilmu Allah akan mengganti yang lebih banyak dan itu terjadi juga saya bisa bikin warna yang orang lain belum bisa tanpa sengaja apakah dengan memberikan ilmunya itu terus diberikan ke orang lain usaha Pak Nawan menjadi turun karena tersaingi begitu enggak enggak sampai saya ini musim covid pun saya masih banyak lemburnya orang lain yang dulu merahsiakan itu mahdomati yang saya malah open siapa yang datang diajari diajari itu tetangga bahkan dulu pernah dari katanya itu dari kalimantan itu langsung dikirim itu pun saya tetap saya saya ajari jadi saya yakin tempat saya itu semakin rame karena kalau kita menyebarkan ilmu itu mesti oleh Allah akan diberi gantinya yang yang ini ya yang yang baru lagi dan rezeki bertambah orang lain yang lama itu kan merahsiakan makanya dulu namanya elektropedet itu diganti menjadi krom itu kan untuk merahsiakan sebenarnya untuk merahsiakan setelah saya belajar sampai Semarang sama Bapak bayar berapa dulu sama anak saya itu terus tak buka tempat saya tetap rame kok di masa Covid orang pandemi itu semua kadang-kadang yang kerja itu tiga hari saya tetap dalam satu minggu tiga kali lembut minimal itu berarti dari sini dibetik bahwa kalau kita mempunyai ilmu sesuai ilmu yang bisa ditularkan itu jangan pelit-pelit nanti Allah akan mengganti terus sama rahasianya apalagi setelah kok tetap berjalan lancar itu yang diajarkan Pak Ki apa di sini iya salawat salawat sama sodakoh cuma itu saya kan tidak bahasa kurang seperti lainnya bagus-bagus seperti Masudin apalagi bosamu saya kan tidak bisa cuma selamat sama sodakoh cuma itu itu aman lah aman yakin dari meskipun apa ilmu kita dibagikan Pak Nawan itu sudah yakin bahwa rezeki itu yang mengatur adalah Allah itu kuncinya ya terima kasih Pak Nawan semoga usahanya semakin berhasil semoga bermanfaat untuk orang banyak ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ini usaha Kota Gede adalah daerah Perak Kerajinan Perak ini kebetulan tempatnya Pak Nawan itu usaha untuk riasan mantan itu siker dan lain-lain saya kurang paham ya ini ada pokoknya yang anulah asikoris mantan demikian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Cinta Salam Bahagia Semoga bermanfaat Amin